Intro Ya, film horror terbaru karya Joko Anwar bertajuk Siksa Kubur kini tengah memasuki tahap syuting. Di bawah produksi Come and See Picture, Joko Anwar akan menjadi otak strategi di balik film ini. Sebab Joko Anwar tak hanya terlibat sebagai sutradara saja, melainkan juga sebagai penulis skenario. Sementara posisi produser diduduki oleh Tia Hasibuan, sang peraih dua piala citra sebagai produser terbaik. Film Siksa Kubur akan menandai film panjang ke-10 yang dibuat oleh Joko Anwar, semasa berkarir di dunia film. Ya, Joko Anwar yang belakangan dikenal berkat film horornya yang sukses telah membawa nama-nama aktor dan aktris populer dalam filmnya kali ini. Sebagian aktor dan aktris andalannya kembali mengisi jajaran pemeran di Siksa Kubur. Misalnya Christine Hakim, yang pernah bermain untuk film Perempuan Tanah Jahanam. Lalu Faradina Muffi, yang pernah bermain untuk judul yang sama, akan menjadi tokoh utama di film Siksa Kubur ini. Terus ada Fahri Albar, yang sering gabung dalam proyek film Joko Anwar, seperti di film Pengabdisetan I dan II, terus di film Kala, dan Pintu Terlarang. Selain itu ada juga Muzaki Ramdan. Ini nih, bocah andalan Joko Anwar. Muzaki Ramdan aktor cilik yang sering berperan di film Garapanya, seperti di film Gundala, dan terakhir di film Pengabdisetan II, Komunian. Ya, terbaru untuk film Siksa Kubur, Joko Anwar resmi mengumumkan jajaran pemain yang akan membintangi film terbarunya. Film horor itu diramaikan deretan aktor bertabur bintang, guys. Dalam postingan di akun Instagram pribadinya, terdapat 20 nama yang dirilis Joko Anwar, lewat sebuah poster. Ada Faradina Mufti, Reza Rahadian, Pahri Albar, Hepi Salma, hingga Widuri Putri. Menjadi 5 nama teratas, yang tercantum dalam poster tersebut. Nah, kelima aktor itu, kemungkinan menjadi pemeran utama dalam film Siksa Kubur ini. Tapi kita gak melihat Tara Basro ya di sini. Film Siksa Kubur juga diramaikan deretan aktor senior, yang telah membintangi berbagai film hits. Sebut saja Selamat Raharyo, Christine Hakim, Arswendi Bending Suara, Ninik El Karim, dan Yayang Nur. Beberapa nama beken lain juga ikut meramaikan deretan pemeran Siksa Kubur. Seperti Putri Ayudya, Muzaki Ramdan, Jenar Maisa Ayu, Haidar Salis, Runi Rudianti, Afrian Arisandi, Ramadan Al Rashid, Tony Merle, Mian Tiara, dan Henry Manampiring. Meski demikian, film itu belum membocorkan karakter apa yang akan diperankan oleh masing-masing aktor tersebut. Di film terbaru Joko Anwar ini, Faradina Mufti dipercaya sebagai pemeran utama. Rising Star Dunia Layar Lebar Indonesia ini pernah bekerja sama dengan Joko Anwar dalam film Perempuan Tanah Jahanam. Begitupun Christine Hakim, yang melalui peran horror pertama di film tersebut, mendapatkan Piala Citra, yang kesembilan bagi dirinya. Nah, yang menarik, Reza Rahadian yang telah mendapatkan empat Piala Citra untuk film drama, memutuskan untuk turut bergabung dalam film Siksa Kubur, yang menjadi film horror pertamanya setelah sekian lama berkarir di dunia film. Dan kolaborasi tersebut juga menandai pertama kalinya Reza Rahadian bermain dalam film Joko Anwar. Ya, tentu saja ekspektasi pecinta film nantinya akan begitu besar, melihat dajaran pemain terkenal yang akan ikut andil dalam film besutan Joko Anwar tersebut. Nah, ide film panjang Siksa Kubur ini berasal dari film pendeknya, yaitu Grab Torture, yang rilis tahun 2012. Film pendek tersebut berhasil mendapatkan banyak penonton, dan masih dibicarakan hingga saat ini. Ada pun kisah dari film tersebut, menceritakan seorang bocah lelaki, yang terjebak dalam peti mati sang mendiang ayahnya. Kemudian si bocah ini lantas merasakan kengerian teramat sangat, sebab turut menyaksikan derita sang ayah yang mengalami rentetan kejadian seram dan siksaan di dalam liang kubur. Dan kabarnya cerita film panjang Siksa Kubur akan berkaitan dengan cerita film pendeknya, dan akan diperluas plotnya maupun karakternya. Joko Anwar menjelaskan Jika Grab Torture merupakan ide dasar dari film panjang Siksa Kubur ini, secara terjemahan Grab Torture sendiri merupakan kalimat bahasa Inggris yang mengartikan Siksa Kubur. Kalau kalian ingin nonton film pendek satu ini, bisa kalian cek sendiri di channel YouTube Joko Anwar, atau nanti linknya gue taro di deskripsi. Jadi bagaimana? Apa kamu sudah tidak sabar juga untuk melihat film Siksa Kubur di bioskop? Nantikan di tahun 2024 ya. Ya, itulah sedikit info mengenai proyek film terbarunya Joko Anwar. Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke universe, thanks for watching, and see you next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax